Sejarah Agama Katolik Sejarah Agama Katolik ini meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Mesies atau Sang Juru Selamat Umat Manusia Nah, Yesus dilahirkan oleh seorang perawan wanita yang bernama Maria dan dikandung oleh Roh Kudus Baik, materi selanjutnya yang akan saya paparkan adalah Iman Katolik Tentunya kalian seringkan mendengar kata Iman, apa sih itu Iman? Nah, Iman di sini adalah kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhannya Nah, peristiwa konsilipatikan 2 membawa pengaruh dan menjadi peristiwa penting bagi ajaran kekristenan Dimana gereja mulai mengakui otoritas kebenaran dari agama-agama lain Bahwa kebenaran itu bukan hak monopoli Katolik saja Nah, beriman kepada Katolik berarti menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran dari Yesus Kristus Sebagai pedoman hidup dan juga petunjuk kebenaran di dunia Nah, iman Katolik dibagi menjadi tiga Yang pertama ada esensi iman, esensi pertobatan, dan esensi wahyu Baik, yang pertama adalah esensi wahyu Wahyu merupakan sapaan atau petunjuk Allah kepada Nabi Namun, dalam peristiwa konsilipatikan 2 dijelaskan bahwa wahyu itu merupakan Allah itu sendiri Yang hadir menyapa manusia secara pribadi Yang kedua adalah esensi iman Seperti yang telah dijelaskan tadi, iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan Namun dalam Katolik, iman itu berarti tanggapan manusia terhadap sapaan Tuhan yang tertuang jelas dalam konsilipatikan 2 Nah, hal ini dimana seorang Katolik akan menemukan jati diri dan imannya Ketika telah menampakkan secara nyata perilaku yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga adalah esensi pertobatan Tobat, seringkali kita mendengar kata tersebut Nah, apakah maknanya Tobat berarti sikap yang diambil Atau tindakan untuk meninggalkan paham lama atau ajaran-ajaran lama yang kurang baik Nah, dalam hal ini Seorang Katolik bukan menyarankan atau mengajak seseorang untuk pindah agama Karena dalam perisiwa konsilipatikan 2 Sudah tertuang jelas tentang kebenaran dari agama lain Dan bukan berarti esensi pertobatan ini membujuk atau menyuruh orang untuk pindah agama Nah, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Om Swastiastu Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Sebelumnya, perkenalkan nama saya YGD Andayana NVM 201052 Materi saya adalah salib Salib adalah simbol dari agama Katolik Tanda salib bagi orang Katolik memiliki makna tersendiri Terkait dengan iman Dalam gereja Katolik Ada ajaran yang menyebutkan Bahwa iman kepada Allah yang tunggal Namun dapat disebut dengan istilah Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus Ketiga istilah penyebutan nama Allah tersebut Akan membentuk tanda salib ketika orang beriman Katolik berdoa Orang beriman Katolik ketika akan berdoa dan sesudah berdoa akan selalu membuat tanda salib dengan berkata dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Yang jelas, tanda salib yang dibuat merupakan salah satu ciri khas orang beriman Katolik Dengan membuat tanda salib, orang beriman Katolik diajak untuk masuk ke dalam misteri-misteri Tuhan Tritunggal Maha Kudus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan Monotisme itu Tuhan Satu atau Esa Namun Satu yang mempunyai tiga pribadi Yaitu Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus Jadi satu Allah dengan tiga pribadi Ketiga pribadi ilahi ini mempunyai relasi yang dinamis antara satu dengan yang lainnya Relasi yang dinamis itu terjadi dalam kerangka karya keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia Allah Bapak menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus Allah Putra oleh Roh Kudus sesuai dengan peran masing-masing Jadi setiap Allah ini mempunyai perannya masing-masing untuk menyelamatkan dunia Dari hal-hal yang dikatakan jahat mungkin di hari kiamat Kemudian karakter berpikir dari keimanan terhadap Tuhan dengan tiga pribadi Yang pertama ada Allah sebagai pangkau dan tujuan segala sesuatu yang dalam relasinya disebut dengan Bapak Kemudian kedua ada Yesus Kristus sebagai seorang manusia yang ditinggalkan Karena relasi khususnya dengan Allah Bapak diberi gelar anak dengan ciri ilahinya Kemudian yang ketiga ada Roh Kudus sebagai dinamika ilahi melalui Roh Kudus Inilah Allah Bapak secara dinamis hadir dalam diri Yesus Kristus Seluruh Allah Tritunggal Maha Kudus baik dahulu sekarang maupun selama-lamanya Akan tetap hadir aktif berkarya di dunia Kemudian di dalam diri manusia masing-masing Allah Tritunggal Maha Kudus sesungguhnya terkait dengan usaha untuk mengungkap iman akan kasih Allah Yang tak terbatas kepada manusia Allah tidak memberikan sesuatu kepada manusia Tetapi Allah memberikan dirinya sendiri Seperti dikatakan dalam Konsili Patikan 2 Dari kelimpahan cinta nasibnya Allah menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya Dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya Dan menyambut mereka di dalamnya Kemudian kasih Allah yang tak terbatas Salib itu diberikan secara penuh kepada manusia Melalui pemberian dirinya Dan semua itu terwujud dalam pribadi Yesus Kristus Nah Yesus Kristus ini adalah penyelamat atau Tuhannya dari umat Kristian Atau umat Katolik Untuk orang yang beriman Katolik Kemudian salib adalah simbol dari orang yang beriman Katolik Kemudian yang selanjutnya adalah pendetapan salib Katolik Pendetapan salib Katolik ini ada tiga Yaitu berada di dahi, di mulut, dan di dada Kemudian di dahi Dalam pikiranku aku percaya Kemudian di mulut Dengan mulutku kuwartakan sabda Tuhan Kemudian di dada Dalam hatiku ku simpan sabda Tuhan Kemudian materi selanjutnya adalah Syahadat agama Katolik Dalam gereja Katolik Ada kebiasaan mengucapkan syahadat Bagi orang yang sudah dibaptis ketika mau menjadi Katolik Atau diterima menjadi anggota gereja Katolik Syahadat dalam gereja Katolik merupakan pedoman iman Jadi syahadat adalah pedoman iman Atau rumusan-rumusan pokok iman Atau pengakuan iman Yang terus-menerus harus diperdalam Dan diperjuangkan dalam kehidupan iman orang Katolik Jadi syahadat itu adalah pedoman Atau rumusan Atau pengakuan iman Kemudian Melalui rumusan-rumusan Ada dalam syahadat ini Orang beriman Katolik diharapkan semakin meyakini iman Katoliknya Syahadat bukan hanya untuk dihapal Bukan saja hanya untuk dihapal Tetapi dilakukan Dihayati Dilaksanakan Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga Rumusan syahadat Atau pedoman syahadat Pengakuan syahadat ini Bermakna bagi orang yang beriman Katolik Ada dua rumusan syahadat Yaitu syahadat rumusan pendek Atau syahadat para Rasul Dan syahadat rumusan panjang Atau syahadat Nisia Konstantinopel Kedua rumusan ini Merupakan rumusan pokok-pokok iman yang jelas Padat Dan diyakini sebagai sumber pengakuan iman Bagi orang yang beriman Katolik Syahadat rumusan pendek Atau syahadat para Rasul Dirumuskan sekitar abad kedua Sedangkan Rumusan panjang Atau syahadat Nisia Konstantinopel Merupakan rumusan lebih lanjut Dari rumusan pendek Yang dihasilkan oleh Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi Dan konsili Konstantinopel I Pada tahun 381 Masehi Walaupun ada dua rumusan syahadat Yang berbeda Tetapi keduanya tetap satu Dan sama sebagai pedoman Atau rumusan Atau pengakuan Jadi Walaupun hal tersebut berbeda Dua hal yang berbeda Tetapi tujuannya sama Untuk Menjadi pedoman iman Bagi Orang yang beriman Katolik Sekian Terima kasih Selanjutnya akan dilanjutkan Kitab Israel dalam perjanjian lama Dan kesaksian gereja awal dalam perjanjian baru Nah kitab ini terdiri dari dua Yaitu kitab perjanjian lama Dan kitab perjanjian baru Yang pertama kitab perjanjian lama Adalah tulisan-tulisan yang mengungkapkan Iman umat Allah sebagai suatu bangsa yang disapa oleh Allah Sepanjang sejarah hidupnya Kitab perjanjian lama ini terdiri dari beberapa kelompok Yang pertama adalah Pentateo Yang kedua sejarah Yang ketiga adalah kebijaksanaan Dan yang keempat adalah Nabi-Nabi Selanjutnya adalah Kitab perjanjian baru Kitab perjanjian baru Berisi tentang Perjanjian terakhir Oleh Allah Dengan semangat manusia Melalui Yesus Kristus Bahkan Konsili Fatikan kedua Menegaskan bahwa Perjanjian baru adalah Kumpulan tulisan-tulisan yang secara langsung Sebagai saksi abadi dan ilahi Akan misteri penyelamatan Ala dengan manusia Melalui Yesus Kristus Perjanjian baru ini terdiri dari Yang pertama adalah Injil Yang kedua adalah kisah para rasul Dan yang ketiga adalah Surat Paulus Roma dan lain-lainnya Dan yang keempat adalah Wahyu Yohanes Kemudian selanjutnya adalah Gereja Katolik Seperti yang kalian lihat pada slide ini Gereja adalah sebuah bangunan Untuk tempat bagi umat Kristus Namun sesungguhnya Yang dimaksud dengan istilah gereja adalah Jemaat atau umat Kristus Nah gereja Katolik Sekarang ini Tidak lagi sebagaimana gereja Di zaman konsili krete Atau konsili fatikan pertama Tetapi gereja saat ini Dijiwai oleh komitmen yang hidup Dan berkembang Berdasarkan semangat pasca Zaman konsili fatikan kedua Nah ajaran konsili fatikan kedua ini Melihat gereja bukan lagi Sebagai kesatuan organisatoris Yang lebih menekankan pada Aspek organisasi sebatas Namun lebih menekankan Pada kesatuan iman Nah sekian presentasi dari saya Untuk materi selanjutnya Akan dilanjutkan oleh teman saya Om Swastiastu Baik terima kasih atas waktunya Perkenalkan nama saya Nika Desrati NPM 201061 Nah disini saya akan Melanjutkan presentasi dari teman saya Yang mengenai tentang Pelayanan gereja Katolik Apa itu pelayanan gereja Katolik? Pelayanan gereja Katolik Merupakan sebuah pelayanan Di gereja Katolik Yang merupakan rasa sujud Dan hormat kepada anak Bapak Sehingga melayani sesama Dengan rasa cinta kasih saya Yang pertama Yaitu Seduk Mengheriki Mengenai tentang Uskup Imam Diakon, Paus, dan Kardinal Nah yang pertama Saya akan menjelaskan Tentang Uskup Imam Uskup Imam Merupakan Seorang pemimpin Di gereja Katolik Setempat Yang disebut dengan Keuskupan Dan merupakan bagian Dari hiariki gereja tersebut Uskup sering disebut Sebagai pengganti Rasul Kristus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepala negara Agama Dia bertemu Dengan kepala negara Dan menjalin hubungan diplomatik Dengan lebih seratus negara Terakhir itu tentang Kardinal kardinal berasal dari urat kata akar yang dapat dibalatkan seperti pohon ketika kita ingin membangun diri dari akar yang benar maka kritis akar pertumbuhan dan buahnya baik dan benar yang kedua itu tentang bayrawan-bayrawati bayrawan-bayrawati mengenai tentang selipat kemiskinan dan ketaatan merupakan seorang perempuan yang telah bergabung atau sudah terikat atau disebut dengan urdu religius kalau di Indonesia disebut dengan suster bayrawati ini tidak menikah karena telah mengucapkan tiga raul yang pertama yaitu raul kemurnian raul kemiskinan dan raul ketaatan yang ketiga yaitu tentang prodiakon mengenai tentang sejarah, syarat, pemilihan dan prodiakon prodiakon merupakan seorang pemimpin yang dibilih dan diangkat oleh maaf yang diangkat oleh uskup dengan tugasnya yaitu membantu dalam menerimakan kemuni dan melaksanakan peribadahan dan pewartaan serta menghadirkan Kristus dalam perayaan liturgi yang terakhir dan keempat yaitu tentang kategis pewartaan kategis pewartaan menurut umat Kristiani baik awam baik awam maupun rirus merupakan seseorang yang dipilih dan diudus oleh Allah Bapak untuk menjadi seorang pewarta sabda Allah baik selanjutnya saya akan menelaskan ramah dari sakramen gereja kardulik sakramen gereja kardulik merupakan tanda yang terlihat yang dapat ditangkap oleh maca indera yang dilamankan dengan misus dan dipercaya di gereja sebagai fasilitasi yang dengannya mendapatkan ramadilahi terdapat tujuh sakramen gereja kardulik yang pertama yaitu sakramen pembaptisan sakramen ini sakramen yang mendasar dan pertama yang dalam inisiasi Kristiani sakramen ini dengan pelayanannya yaitu menyelamkan si penerima ke dalam air atau mencurahkan air di atas kepala si penerima dengan nama Allah dengan nama Allah Bapak dan Allah Putra dan Roh Kudus dalam keadaan darurat dalam keadaan darurat siapapun yang berniat melakukan sakramen pembaptisan ini bahkan bukan umat Kristiani boleh melakukan sakramen pembaptisan ini yang kedua sakramen yang kedua sakramen Ekaristi sakramen Ekaristi merupakan wujud dan rasa syukur atas keselamatan manusia dalam cinta kasih Allah Bapak dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Dengan menerima sakramen Ekaristi ini bagi umat katolik mengingat misteri wafat bangkit dan kenaikan Yesus Kristus kesulga yang ketiga yaitu sakramen penguatan atau sakramen krisma merupakan wujud dari peristiwa turunnya roh kudus atas para rasul roh kudus hadir ke dunia sebagai penguatan dan sebagai pengganti dari Yesus Kristus di dunia bagi manusia yang keempat yaitu sakramen perkawinan sakramen perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup sakramen perjanjian sakramen perkawinan ini memiliki tiga janji yang pertama janji keharmonisan suami istri yang kedua kelahiran anak dan yang ketiga pendidikan anak yang kelima yaitu sakramen imamat atau sakramen pentapisat merupakan seorang imam yang dipanggil khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggian tersebut para imam melaksanakan pendidikan di sekolah Nasrani setelah mereka melaksanakan pendidikan tersebut mereka ditabriskan uskup untuk menjadi para imam dari sanalah mereka mendapatkan atau menerima sakramen imamat setelah mereka menerima sakramen ini mereka berjanji tidak boleh tidak boleh menikah harus taat kepada kepala gereja dan harus hidup miskin yang keenam yaitu sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan atau pengakuan dosa merupakan sebuah pengakuan dosa dari para umat kristiani kepada para imam dan mendapatkan pengampunan dosa dari ala bapak jadi setiap orang pernah melakukan dosa baik secara sengaja maupun tidak sengaja contohnya itu seperti merusak hubungan orang lain atau sesama jadi perasaan kita itu tidak enak sehingga para umat kristian ini mengakui dosa dosanya di gereja kepada para imam dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus atau Allah Bapak yang terakhir yang tujuh yaitu sakramen minyak suci sakramen minyak suci merupakan sakramen penyembuhan dan pengobatan bagi orang sakit jadi para umat kristiani ini yang sakit dan sakitnya terburuk dan sangat keras jadi dapat diurapi dengan sakramen minyak suci ini yang jadi minyak suci ini sudah berisi doa khusus penyembuhan penyembuhan penyakit tersebut sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan materi saya saya mohon maaf dan akhir kata saya tutup dengan para baik disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu liturgi gereja katolik yang pertama pedoman tahun dan penanggalan liturgi yaitu menguraikan bahwa karya keselamatan kristus dipingati oleh gereja katolik dalam perayaan perayaan pasca yang kedua perayaan pasca perayaan pasca ayat itu perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah wafat di kayu salib perayaan pasca digelar pada hari minggu pertama setelah bulan purnama pertama dan setelah titik balik musim semi yang ketiga kebangkitan Tuhan yaitu sama dengan hari kebangkitan Yesus dan menyebut hari minggu adalah hari Tuhan umat kristus dan katolik merayakan kebangkitan Yesus dari mati yang mengalahkan kuasaan iblis dosa dan maut pada saat perayaan pasca dan yang keempat yaitu natal natal adalah masa persiapan atau penantian akan kedatangan Tuhan yang disebut dengan masa advent masa advent terdiri dari 4 minggu yang dimulai pada sore menjelang hari minggu masa advent pertama berakhir pada sore menjelang hari raya natal masa advent ini ditandai dengan penyalaan lilin yang disebut dengan corona masa natal merupakan pesta untuk merayakan kehadiran Tuhan yang biasanya dirayakan pada 25 Desember masa natal berlangsung sore menjelang hari raya natal sampai dengan minggu sesudah hari raya penampakan Tuhan selanjutnya yaitu devosi gereja katolik gereja katolik sangat menghormati Maria sehingga umat katolik mempunyai devosi yang sangat besar terdapatnya devosi merupakan kebaktian pengorbanan dan sumpah berserah kepada Tuhan yang artinya bentuk doa yang bukan menjadi bagian resmi dari liturgi umum gereja tetapi menjadi bagian dari praktik-praktik kerohanian yang terkenal dari umat katolik yaitu ada empat yang pertama jalan salib yang kedua berdoa rosaria yang ketiga siairah rohani yang keempat novena yang pertama yaitu jalan salib jalan salib atau dikenal sebagai via dolorosa merupakan gambaran jam-jam terakhir kehidupan Yesus Kristus di dunia yang kedua berdoa rosaria yang disebut dengan rosario yang sebenarnya adalah doa renungan atas misteri keselamatan Yesus mulai kandungan sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus roh kudus yang ketiga yaitu siairah rohani siairah rohani yaitu salah satu kegiatan yang digunakan untuk seluruh umat katolik karena kegiatan siairah merupakan sebuah perjalanan rohani yang mampu mendekatkan diri dengan Tuhan untuk memperkuat serta membuat kehidupan menjadi lebih bermakna yang keempat yaitu novena kata novena adalah bentuk feminim dari kata bahasa latin abad perketengahan yaitu novenus yang merupakan angka ordinal dari novem jadi sebuah novena adalah sebuah devosi yang terdiri atas doa-doa yang di ucapkan selama sembilan hari berturut-turut selain itu umat katolik juga mempunyai kebiasaan untuk berdoa novena tiga selama mariah bahkan dalam kehidupan liturgi gereja katolik mendapatkan 15 peserta yang berkaitan dengan mariah misalnya yang pertama mariah diangkat ke sorga yang kedua mariah bunda Allah yang ketiga mariah dikandungan tanpa dosa semuanya dimaksud untuk memperlihatkan bahwa mariah sungguh-sungguh mempunyai tempat yang istimewa dalam gereja katolik baik sekian dari presentasi ini mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan saya yang salah presentasi ini saya tutup dengan para mesanti om mesanti santis 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 selamat menikmati selamat menikmati